Pemirsa mengawali hari pertama kerja aparatur sipil negara di tahun 2024 Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe memimpin langsung Apel Kerja Perdana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe memimpin langsung Apel Kerja Perdana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 Piala mendapan kantor Gubernur Sulawesi Utara pada kami sepagi tadi Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe mengatakan Di tahun yang baru ini merupakan titik awal upaya bersama Untuk mensejahterakan masyarakat di tahun 2024 Oleh karena itu kita perlu mempunyai betul Dan menjalankan tugas kita dengan penuh tanggung jawab Sejalan dengan arah kebijakan tersebut kait dengan itu saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh aparat sipil negara dan tenaga harian lepas akan tugas dan fungsi masing-masing dalam melakukan pembangunan daerah sebagai abdi negara kita memiliki peran yang sangat penting dalam menunjukkan visi pembangunan selesai setara yang lebih baik penting untuk diingat bahwa setiap langkah yang kita ambil dan setiap keputusan kita buat memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan daerah ini karenanya mari tingkatkan kualitas pelayanan publik tingkatkan efisiensi dan tingkatkan kinerja kita agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama tak hanya itu orang nomor satu di Sulawesi Utara ini juga berpesan kepada para ASN dan THL untuk menciptakan pemilihan berjalan dengan aman dan damai serta menjaga netralitas selama penyelenggaran pesta demokrasi tersebut Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV